Intro Waktu ketemu dia udah punya pacar Iya, jadi gue sewaktu itu dia sudah punya pacar dan gue jadi orang kesini Sampai sekarang maafan kesemua gue tinggal orang, Kak Ya gimana dong, ini udah tinggal lusa loh Property aku juga udah beres semua nih Nah ulang-ulang Disitu agak kesulitan sih Akhirnya saya coba untuk ganti posisi megang bas Tapi malah membuat latihan malah tak berkacau Bersamanya hampir 6 bulan ini ngebuat gue bahagia Sosok wanita cantik ini bernama Chasma Dia yang buat seneng gue, kebahagiaan gue Dan gue yakin sama dia, dia bakal jadi teman hidup gue kelak Waktu tim bilang mau ketemu dengan pelamar di salah satu sekolah Jujur saya excited banget, ini sebetulnya ada apa sih dengan sekolah tersebut Nggak ajakin gue ketemu di sekolah? Iya mas, jadi ceritanya tuh gue dulu tuh pernah satu sekolah sama dia Bahkan gue pas kelas 2, gue satu kelas sama dia Kelas itu gimana sih? Kalau boleh tau? Kita jalan aja mas Boleh, boleh Ayo Ini situasinya ada yang berubah nggak waktu lu sekolah? Sama sih mas, kondisinya Kalau misalkan duduk, di saat ini dia, mereka disini mas Oke, biasanya anak-anak cewek pasti di depan ya? Iya, di depan Kajin biasanya Lu dimana posisi duduk lu? Kalau ini posisi dia, posisi gue duduk dia tuh di anak disitu mas Terus ya, kalau kita bicara bangku sekolah Pasti banyak-banyak kenangan lah Betul, banyak memori dan nggak nyangka aja bakal ketemu lagi Sepenjang perjalanan kita di sekolah, jujur gue berusaha mengingat-ingat untuk hal-hal yang pernah gue lakuin di sekolah SMP kelas 2, sekelas, terus ketemu lagi? Ketemu lagi sepas gue direpian mas Sekolah ini sangat bernilai buat gue, disitu gue ketemu Casma, dan akhirnya karena reuni, gue bisa sampai saat ini dengan Casma Jadi sekitar tahun lalu, gue reunian kayak bukber gitu, biasa kumpulan anak-anak istrinya dulu Sangkatan, ngejakin bukber, dan disitu gue dapet kontaknya, gue dapet nomor teleponnya juga, dan akhirnya disitu gue mulai berkomunikasi Itu sama-sama jomblo kalian? Saat itu dia sudah punya pacar Kurang lebih dia sudah pacaran 7 sampai 8 tahun Mendengar cerita dari Firly tentang Casma dan masa lalunya, saya cukup kagak Waktu ketemu dia sudah punya pacar? Iya, jadi gue saat itu dia sudah punya pacar dan gue jadi orang ketiga Di saat itu, karena dia memang sudah jenuh juga mungkin dengan pacarnya atau opa Di saat itu gue ketemu sama dia yang sama-sama ngeplik bareng Akhirnya gue coba ajak dia jalan kemana-kemana, akhirnya sering berjalanan waktu, ya sama-sama nyaman Kalau ada orangnya sama-sama nyaman ya Sorry, tapi pada saat lo ketemu dia lagi, ngobrol, dapet kontaknya, lo tau dia punya cowok? Sebelumnya gue gak tau Akhirnya setelah ya ngobrol panjang lebar, segala-galanya cerita masing-masing tentang kehidupan Akhirnya ya gue tau dia punya pacar Dia menantang gue, apakah lo bisa buat menurut gue atau sampai Ya ibaratnya lo perjuangkan dia setidaknya buat milih dia atau gue Lo apa ya, awalnya kan kayaknya agak kurang enak ya Setelah lo masuk ke satu hubungan Yakin gak gue nanya? Awalnya saya ragu tentang semua itu Tapi ketika semua berjalan, saya merasa yakin dengan Casma Kalau yakin gak yakin sih, harus yakin mas Harus yakin, kayanya sih Lo udah memantapkan hati lo, oke Kalau Casma ini, dia akan jadi teman hidup lo gitu Ya gue, gimana ya namanya hubungan? Pasti enak itu pas ngeklik mas Pas dapet kliknya, pas dapet nyamannya Saya lega mendengar kemantapan kamu untuk tetap melamar Casma Perasaan lo klik sama Casma, lo punya ide yang klik gak atau pengen yang klik gak buat? Nah makanya itu mas, hari ini mas masih ada waktu gak? Hari ini gue banyak waktu buat lo Lo mau ngajakin gue kemana? Jadi gue hari ini pengen ngajakin ke tempat eksikasi mas Pengen ngasih tau venue-nya gimana disana Karena gue juga udah punya konsep sendiri Boy, ini yang kayak gini gue suka nih ya kan Lo punya ide, lo punya venue Ternyata kamu bilang kamu sudah punya referensi Buat saya dan tim, ini merupakan bukti dari keseriusan kamu Ya udah kita berangkat Yuk Seneng banget ketika tim langsung oke Ketika gue ajak ke venue yang bakal jadi tempat eksikasi gue melamar Gue pengen bikin tuh seperti yang di video gue Dan gue pengennya kayak gitu tuh semuanya Ini referensi dari apa sih? Film ya? Iya, jadi potongan film mas Gue pengen buat seperti itu sih Oh ini ngelibatin ini loh, ngelibatin apa? Banyak orang Setelah melihat video referensi dari Verli Saya dan tim meminta Verli mengumpulkan teman-temannya Untuk membantu dalam eksekusi pelamaran nanti Dan Verli meminta waktu untuk membujuk teman-temannya tersebut Kayaknya sih coba kasih waktu saya mas Tolong 2-3 hari lah 2 hari deh Kalau dancer sih gampang, kita punya tim juga ya kan Cuman yang tadi gue bilang, ini akan lain Rasanya pada saat yang bikin koreografi itu adalah teman-teman Percaya semua gue Dikarenakan banyaknya properti yang akan digunakan di hari pelamaran Verli Akhirnya tim pun mendatangi workshop properti untuk melihat dan mengecek kesiapan dari properti yang akan digunakan di hari eksekusi pelamaran Mas Untung ini nanti buat lapisan ini ya, tripleknya Buat lapisan di tripleknya nih ntar Ntar tripleknya tinggal dipotongin aja dari situ ntar Oh jadi tripleknya belum kita potong ya Ketika berada di workshop properti, salah satu tim lamar mendapat telpon dari Verli Kenapa, kenapa? Aku nggak ngumpulin teman-teman aku Lah, terus gimana dong? Terus gimana dong? Sampai sekarang, rumah ban khusus mumpul 3 orang, Pak Ya, gimana dong? Ini udah tinggal lusa loh Properti aku juga udah beres semua nih Oh kau... Nah, ulang-ulang Oke, ulang-ulang Langsung aja Oh kau membuatku gitu ya